Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat dikabarkan mulai cemas dengan anggaran pendanaan bomber untuk Ukraina. Pasalnya saat ini resolusi berkelanjutan sejenis RUU, pengeluaran yang dirancang untuk mencegah pemerintah kehabisan uang berada pada masa tengkat. Dilansir Sputnik News, jika Kongres dan Presiden tidak dapat menyepakati anggaran, maka akan berakhir pada 16 Desember mendatang. Hal itu bisa membuat Pentagon kekurangan hampir 30 miliar dolar uang tunai yang dijajikan jika anggaran Omnibus tidak berlalu. Karena khawatir, Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang saat ini mendesak Kongres untuk meloloskan UU Pemerintah Federal. Kemudian juga anggaran pertahanan Omnibus 2023 itu alih-alih resolusi berkelanjutan selama setahun, termasuk dukungan untuk Ukraina. Namun, jika kesepakatan tentang anggaran tidak dapat dicapai sebelum 16 Desember, anggota Parlemen dapat mengeluarkan resolusi lanjutan. Resolusi lanjutan ini berlangsung antara satu minggu dan satu tahun yang akan membekukan pengeluaran pemerintah dan militer pada tahun 2022. Austin mengatakan, pembekuan akan mengancam berbagai program termasuk amunisi untuk Ukraina. Pendanaan Washington untuk Ukraina diproyeksikan akan habis pada musim semi. Jika Kongres tidak menyetujui permintaan baru Gedung Putih senilai 37,7 miliar dolar untuk pengeluaran baru, kekhawatiran dari Pentagon bukan hanya anggaran yang dijajikan untuk Ukraina, tetapi juga ancaman berkurangnya anggaran modernisasi nuklir. Resolusi yang berkelanjutan juga akan berarti pengurangan 5 miliar dolar dalam program modernisasi triad nuklir Amerika Serikat selama puluhan tahun senilai 2 triliun dolar. Untuk diketahui, perdebatan tentang pengeluaran ini muncul ketika utang nasional Amerika Serikat terus meningkat belakangan ini, dengan kewajiban melebihi 31 triliun dolar pada bulan Oktober dan terus meningkat. Total kewajiban Amerika Serikat yang tidak didanai mencapai 173 triliun dolar atau 518.700 dolar untuk setiap pria, wanita, dan anak di seluruh dunia. Rasio utang federal Amerika Serikat terhadap PDB telah mencapai 121,51 persen, salah satu yang tertinggi di dunia industri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!